Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro. Ini merupakan pemeriksaan perdana yang dilakukan oleh KPK setelah penetapan tersangka terhadap Direktur Korporasi Pelat Merah tersebut. Jurubicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, diperiksa bersama tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel lainnya, yakni Kenneth Sutarja dari PT Grand Kartek dan Alexander Muskita dari pihak swasta. Selain tiga tersangka yang dijadwalkan, KPK juga telah menetapkan satu orang tersangka lainnya, yakni Kurniawan Edy Cokro yang merupakan bos dari Cokro Group. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Rati Aulia di gedung KPK Jakarta Rati. Apakah pemeriksaan terhadap Direktur Produksi dan Riset Teknologi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat sore Frida. Hari ini KPK melaksanakan pemeriksaan kepada Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel, yaitu Wisnu Kuncoro. Pemeriksaan sendiri tadi dimulai pada pukul 10 pagi dan berakhir pada pukul 15 atau pada pukul 3 sore. Tadi usai pemeriksaan saya sempat menanyakan kepada Wisnu Kuncoro, bagaimana pemeriksaan perdana-nya sebagai status yang baru, yaitu tersangka oleh KPK, namun nampaknya Wisnu sama sekali tidak memberikan jawaban apapun atau tidak mengeluarkan pernyataan apapun dan langsung masuk ke dalam mobil tersangkanya. Kemudian juga selain Wisnu Kuncoro, hari ini juga KPK menjadwalkan pemeriksaan atau melaksanakan pemeriksaan kepada dua tersangka lainnya kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa PT Krakatau Steel, yaitu ada Kenneth Sutardja yang merupakan pengusaha dari PT Grand Kartek, kemudian juga ada Alexander Muskita yang merupakan dari pihak swasta sendiri. Sebelumnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tanggal 22 Maret 2019, di mana pada saat itu KPK mengamankan 6 orang sebagai saksi, dan pada keesokan harinya pada tanggal 23 Maret 2019, KPK menetapkan 4 orang tersangka, di mana 3 orang tersangka tadi yang hari ini dilaksanakan pemeriksaannya, yaitu ada Wisnu Kuncoro, Alexander Muskita, dan juga Kenneth Sutardja. Dan ada satu orang lainnya, yaitu yang sebelumnya sempat menjadi bururan KPK, yaitu Kurnia Edy Cokro, yang merupakan pengusaha dari grup Cokro, juga sudah menyerahkan diri ke KPK pada tanggal 26 Maret 2019 kemarin. Sebelumnya, Sausitum Orang, selaku wakil ketua KPK sendiri, menyatakan bahwa di sini Alexander dan juga Wisnu berperan sebagai penerima suap, di mana dalam kasus dugaan suap, proyek pengadaan barang dan jasa PT Krakatoftil ini bernilai sebesar 24 miliar rupiah dan 2,4 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan yang lebih lanjut, KPK mengatakan bahwa Alexander Muskita berperan sebagai orang ketiga atau penghubung antara Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatoftil, Wisnu Kuncoro, dengan 2 orang pengusaha lainnya, yaitu Kena Sutarja yang berasal dari PT Grand Kartek dan juga Kurniawan Edy Kuncoro yang berasal dari Cokro Group, yang di mana 2 perusahaan ini dijanjikan untuk mendapatkan proyek tersebut. Dan dengan imbalannya, Wisnu meminta imbalan sebesar 10 persen dari total nilai proyek tersebut. Dan sampai saat ini, kasus ini masih dalam penyelidikan KPK. Dan untuk informasi terkait dengan pemeriksaan hari ini, tersebut sempat menghubungi jurubicara KPK, Febriyansah, namun nampaknya belum ada respon atau keterangan lebih lanjut dari KPK terkait dengan kasus ini. Baik, Rati Aulia, terima kasih. Sudah melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Wisnu Kuncoro ditangkap setelah tim KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang dari Alexander ke Wisnu di salah satu pusat perbelanjaan di Bintaro, Tanggrang Selatan. KPK menduga penyerahan uang tersebut berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa PT Krakatau Steel. Lalu sejak kapan, Wisnu menjabat Direktur di Krakatau Steel. Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Persero, Wisnu Kuncoro, lahir di Solo Januari 1963. Kini sudah berusia 56 tahun, Wisnu sudah berkiprah di BUMN Produsen Besi Baja ini sejak 1990-an. Dengan posisi sebagai insinyur senior, Wisnu menjabat Direktur Produksi dan Riset Teknologi sejak 29 Maret 2017. Sebelum menjabat Direktur Produksi dan Riset Teknologi, Wisnu menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering selama 2 tahun. Wisnu menjabat posisi tersebut sejak 2015 hingga 2017. Wisnu sempat menjabat Direktur Utama Anak Perusahaan Krakatau Steel atau Keras Lain, yakni sebagai Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate pada 2014 hingga 2015. Sebelum di Krakatau Industrial Estate, Wisnu menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik pada 2009 hingga 2014. Dan Direktur Operasi PT Krakatau Daya Listrik pada 2006 hingga 2009. Wisnu adalah lulusan S2, jurusan Master Management di Universitas Indonesia, dan S2 Master Engineering di Universitas Indonesia tahun 1996. S390 Regupat S3 S3 S3